Jadi kalau misalkan ini kita buat, maka ini adalah namanya adalah Harimau gitu kan Oke, kalau sudah kayak gini tinggal tarik aja Nah, ini sangat cepat sekali Dibanding kalian misalkan membuat susunan hurufnya misalkan A, R, M Oke, Assalamualaikum Jadi hari ini kita akan mengacak karakter huruf ya Jadi misalnya disini ada nama-nama hewan, ini adalah nama-nama hewan Ini bisa berupa kata, bisa atau nama-nama hewan, nama-nama barang dan seterusnya Dan kita akan acak ini posisi hurufnya ya Jadi ini cocok sekali buat kalian yang mau bikin kuhis acak huruf ya Atau menyusun huruf gitu kan ya Nah, disini ada nama-nama hewan Kemudian kita akan acak disini Maka yang hasil acak huruf ini nanti bisa diserahkan Misalkan atau di menjadikan sasaran untuk kuisnya gitu kan Dan ini adalah hasilnya gitu Oke, caranya seperti apa? Kalian harus tulis dulu developer seperti ini Ini adalah coding atau search code untuk mengacak karakter ya Atau hurufnya gitu kan Ini formula yang akan saya buat adalah acak susunan huruf gitu kan Oke, kita langsung saja untuk eksekusi hasil dari formula yang tadi kita bikin ya Nah, disini ada harimau Caranya gimana? Caranya ini cukup mengacak seperti ini aja Acak susunan huruf Kemudian yang akan diacak susunan hurufnya adalah Dari kata atau sel B3 Atau kata atau nama hewan harimau Kalau sudah kayak gini tinggal enter saja Maka ini sangat sederhana Maka disini ada hasilnya A, I, U, R, M, A, H Oke Jadi kalau misalkan ini kita buat Maka ini adalah namanya adalah harimau gitu kan Oke Kalau sudah kayak gini tinggal tarik aja Nah, ini sangat cepat sekali Dibanding kalian misalkan membuat susunan hurufnya Misalkan A, R, M, U, A, I, A, H Misalkan seperti ini Nah, ini kemungkinan juga ada yang salah Misalkan ada huruf yang tidak tertulis gitu kan ya Ini juga kemungkinan banyak salahnya gitu kan Ini harus satu-satu Misalkan B, B, K Misalnya E, E, kemudian B, B, K Nah, ini seperti ini Nah, kalau misalkan seperti ini juga Ini akan lama sekali Kalau misalkan kita punya yang akan dacaknya 100, 200, 300 Ya, ini tentu akan memakan waktu yang cukup lama Sehingga ini adalah alternatif untuk mengacak huruf ya Atau karakter yang ada di sini Di cell B3 Nah, kalau misalkan ingin nacaknya ini tidak huruf A dulu Misalkan yang lain Maka double-click saja seperti ini Nah, ini akan berubah-rubah seperti ini ya Ini juga sama gitu kan Kalau misalkan berubah-rubah Ini akan berubah-rubah Double-click berubah Double-click berubah gitu kan Kalau ini tidak akan berubah Karena ini anda manual Kalau ini secara dinamis ya Karena sudah memakai formula Acak susunan huruf Oke Jadi, ini aja video kali ini Moga aja video ini menginspirasi Terima kasih sudah nonton Dan Assalamualaikum Terima kasih sudah nonton